Selamat datang kembali di channel WeWork di mana teman-teman bisa banyak belajar tentang pemograman di channel ini dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita menggunakan atau mengimplementasikan multiple authentication atau mungkin sederhananya bagaimana sih kita membuat sistem login, log out kemudian reset password menggunakan akun yang berbeda atau level yang berbeda tentunya di Laravel sendiri sudah ada secara default menyertakan tabel users untuk keperluan authentication baik entah login register, reset password dan lainnya, tapi kita akan mengimplementasikan bagaimana sih kita membuat multiple authentication di Laravel versi 5.5 ini dan disini saya sudah menyediakan contohnya di mana teman-teman bisa perhatikan disini ketika kita ingin melakukan proses login seperti biasa kita bisa akses url slash login di mana ini akan merujuk ke tabel users default dari Laravel dan di sebelah window ini kita akan mengakses alamat untuk login sebagai admin dengan url tersendiri yakni slash admin slash login nah disini teman-teman bisa lihat perbedaannya dimana di window sebelah kiri ini diperuntukkan untuk login user biasa dan di bagian kanan ini adalah login untuk admin dan kita bisa coba dengan memanggil user masing-masing tersebut oke disini user berhasil masuk dan kita coba bagian admin oke dan disini juga admin berhasil masuk dan teman-teman bisa perhatikan url redirectnya dimana user biasa akan mengakses slash home dan untuk admin yaitu masuk ke bagian slash admin baik teman-teman bisa ikuti tutorial selanjutnya dimana kita akan bahas banyak tentang mengenai multiple authentication dengan banyak tabel tentunya bukan hanya menggunakan tabel users tapi kita akan menggunakan tabel-tabel lainnya oke untuk tutorial lengkapnya teman-teman bisa ikuti playlist ini dan kita lanjutkan di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati